Alhamdulillah kita lanjut lagi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Amma ba'd Qala shaykh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad al-Razihi Hafidhahullahu ta'ala Al-Matruku Intaqal al-Nazim wa rahimahullah Ba'da al-ishyarat ila al-munkari Ila al-ishyarat ila nau'in waridin Bikathratin fi kalamil muhadithina Fi wasfihim lil-ruwati Waqalla man afradahu bin nau'iyyati minhum Wahuwa al-hadithu al-Matruku Faqalla matrukuhu ma wahidun bihin farat Wa ajma'u li dha'fihi Fa huwa karat Qawluhu matrukuhu Ka'annahu qala Wahada al-qismu al-hadhi wa al-thalathuna Wahu al-matruku Wahu wa fi l-lughti Huna bimakna attorhu Bimakna attorhi Wa takhliyati Wa da'ati Wa fi al-istilaahi Qala al-Nazimu ma wahidun bihi Ayy biruwayatihi Infarad Falam tasihha Mutaba'atuhu Man mu'tabarun Min Min mu'tabarin Ith innahu Law taba'ahu mu'tabarun Intafa'in firaduhu Wahadhal mutafarridu Qad ajma'u Ayy ulama'ul hadithil mu'tabaru Qawluhum Fi al-jarhi Wa ta'adili Ajma'u li dha'fihi Ayy ala dha'fihi Fa'huwa fi hatha mardoodun Ayy guayru makboolin Biwajihin Biwajihin minal wujuhi Fa'la yukowi guayruhu Wa la yatakowwa Bi guayrihi Wa innama Yudhkaru Liltanbih Alayhi Wabayani Halihi Wa'abbaru Hatha'al mu'allifu Bi kawlihi Karat Al-kaafu Za'idatun Lilwajni Wa'al-ma'na Fa'huwa raddun Ayy Mardoodun Ka'kawli Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man ahdatha Fi amrina Hatha Ma Laysa Minhu Fa'huwa raddun Ayy Mardoodun Wa hasil Nazmi Annal Matruka Man Farad Bih Man Ajma'u Al-mu'atabaru Bi kawlihi Min ahlil hadithi Ala dha'fihi Wal muradu Bi jama'ihim Laysa Atifak Mujtahidi Ulamai Al-hadiithi Kullihim Walakin Al-murad Anah Dha'afahu Ba'adu Man Man Yiatabiru Bi kawlihi Min A'immat Al-jarihi Wa ta'addeeli Wala'is Laha'um Wala'is Laha'um Mukhalif Fi Thalika Wata'hiriruh Anah Al-hadiithu Lazi Tafarrad Bih Man Kodaha Fi Adalit Fi Adalatihi Bita'himmatin A'u Fiskin Bitu'hmatin Bitu'hmatin A'u Fiskin A'u Bid'atin A'u U'rifa Bi'isqaati Sampai'immatin Sampai situ dulu Kata beliau Al-Matruq Janis ke-31 Al-Matruq Penulis Penulis Rahim Allah Berpindah Setelah Mengisyaratkan Kepada Mungkar Maka Beliau Berisyarah Ke jenis Lain Yang Warid Bikasroh Datang Sering Juga Di kalam Mungkar Sering Ini juga Sering Dikatakan Oleh Ahli Hadid Fi Wasfihim Liru'ah Dalam Menstifat Tirowi Wa Kolla Man Aprodahu Bin Nau'iyati Minhum Tapi Jarang Yang Menyendirikan Jenis Ini Dari Ahli Hadid Wahul Hadid Matruq Yaitu Hadid Yang Matruq Matruq Nya Itu Adalah Apa Yang Didapatkan Dia Bersendiri Dia Bersendiri Dan Sepakat Akan Doit Rauhi Itu Ketika Hadid Dia Bersendiri Tapi Dia Doit Disamping Dia Mungkar Dia Juga Matruq Paham Ya Bahwa Karot Ini Matruq Seperti Kata Rot Yaitu Rot Bermakna Mardud Mardud Iya kan Rot Masdar Bermakna Mab'ul Matruq Seperti Seakan-akan Belum Berkata Ini Adalah Ya Ini Ini Adalah Seperti Belum Berkata Janis Yang K31 Iya Dan Dia Adalah Matruq Dia Secara Bahasa Bermana Tar Yang Dibuang Wat Takliyatu Yang Dikosongkan Wat Da'atu Yang Ditinggalkan Iya Dari kata Da' Meninggalkan Bukan Dari kata Da'wah Dari kata Da'ah Saja Iya Wafistilah Dalam Secara Istilah Falan Nadim Berkata Penadim Adalah Mawajidubihi Apa Yang Didapati Dengan Ibi Riwayat Dengan Riwayat Infaroda Bersendiri Falam Tasihum Mutaba'atuhu Min Muqtabar Nda Sohi Pendukungnya Dari Yang Dianggap Innahu Lautaba'uhu Muqtabar Karena Kalau Dia Diikuti Oleh Rawi Yang Dianggap Intafata Intafam Firoduhu Maka Tidak Jadi Infirod Tidak Jadi Bersendiri Wah Hadal Mutafarid Koda Ajma'u Dan Yang Bersendiri Ini Telah Sepakat Ulamak Hadid Yang Dianggap Ucapannya Dalam Menjarh Mencacati Atau Menta'adil Mentezkiah Merekomendasi Ajma'u Lidopihi Sepakat Atas Do'id Bahwa Fihada Mardudun Maka Dia Dalam Hal Ini Ditolak Hadidnya Goiru Makbul Tidak Diterima Bi Wajhin Minal Wujud Dari Sisi Manapun Fala Yukawwi Goiruhu Fala Yukawwi Goiruhu Wala Yata Kauwa Bigoirihi Dia Tidak Bisa Menguatkan Selainnya Dan Tidak Bisa Dikuatkan Dengan Selainnya Tidak Bisa Menguatkan Yang Lain Tidak Bisa Dikuatkan Dengan Yang Lain Juga Wainnama Yudhkaru Ini Paedah Potongan Ini Paedah Hadis Do'id Itu Kenapa Kita Sebutkan Kapan Kita Sebutkan Wainnama Yudhkar Tidak Lain Dia Disebutkan Littambihi Alei Untuk Mengingatkan Atasnya Wabayani Halihi Dan Untuk Menjelaskan Keadaannya Ini adalah Hadis Do'id Jadi Disebutkan Untuk Menjelaskan Do'id Kemudian Kata Balau Penulis Takbir Dengan Ini Dengan Kata Rod Seperti Rod Tambahan Untuk Wazan Maknanya Maka Dia Tertolak Yaitu Ditolak Seperti Sabda Nabi Sallallahu Sallam Siap Emang Ada Ada Pada Perkara Kami Ini Mala Seminu Pada Apa Yang Tidak Ada Darinya Apa Artinya Rod Aymardut Yaitu Ditolak Masdar Bermakna Maful Wahasilun Nazim Kesimpulan Dari Nazim Ini Bahasanya Matruk Itu Menajma'al Mu'tabar Bikulihi Min Ahlil Haditi Al-Dawfi Yaitu Apa Yang Bersendiri Dengannya Man Raufi Yang Sepakat Ulama Yang Dianggap Ucapannya Dari Ahli Hadith Akan Doib Yang Diinginkan Dengan Ijma' Maksudnya Bukan Itifak Mujtahidi Ulama Hadith Bukan Seperti Di Pengertian Usul Fikih Bukan Seluruhnya Bukan Tapi Yang Diinginkan Disini Adalah Bahasanya Dia Didoib Sebagian Yang Diterima Ucapannya Dari A'immatu Al-Jarhu Ta'dil Tidak Ada Menyelisi Mereka Dalam Hal Tersebut Penjelasannya Bahasanya Hadith Yang Bersendiri Dengannya Bersendiri Dengan Siapa Yang Cacat Dalam Adalnya Adilnya Bitu Matin Apakah Dengan Dituduh Ya Dengan Tuduhan Atau Fizik Atau Dengan Kefasikan Atau Dengan Bid'ah Atau Dikenal Dengan Rowi Yang Biasa Menghilangkan Yang Tidak Diridui Keadaannya Karena Tadlis Atau Talbis Untuk Menyamarkan Kebatilan Dengan Al-Hak Aufidoptihi Atau Cacat Dalam Dobatnya Tadikan Dalam Adalanya Cacat Cacat Dalam Adalanya Bukan Hapalannya Tapi Di Ahli Bidah Nanti Nanti Dibahas Di Kitab Yang Lebih Tinggi Apakah Hadith Ahli Bidah Diterima Atau Tidak Apakah Ilmu Yang Disampaikan Oleh Ahli Bidah Diterima Atau Tidak Di Kitab Yang Lebih Tinggi Itu Cacat Dalam Adal Namanya Atau Cacat Dalam Dobat Hapalannya Seperti Fahsyil Golat Jelek Sekali Kesalahannya Atau Lebih Banyak Kesalahannya Terus Di Atas Kesalahan Atau Pencuri Hadith Atau Mirip Dengan Robi Yang Binasa Terus Thumma Kala Golib Isti'amali Hada Al Mustalah Yaglib Ala Al Muhadithina Isti'amal Hada Al Mustalah Ala Al Ruwati Al Halka Yaguluna Matrukun Matrukun Hadithi Muttarihun 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 Hadithi Wa Kalla Yujad Al Hukmu Ala Al Hadithi Bi Annah Matrukun Atau Matruhun Wa Kada Sabak Al Musonnifu Kada Sabak Al Musonnifu Bi Ifradihil Hafidhah Zahabi Fil Mawqidhati Dum Thumma Al Hafidhu Ibn Hajar Fil Nuzhati Wa Thakaruhu Sakhwi Fi Fatih Al Mugidhi Mithal Mithal Matruki Mawqidhah Ibn Nafi'in An Khali Ilyas An Yahya Ibn Sa'id An Abiz Zubairi An Jabir Radiyallahu Ta'ala Anhu Kala Kada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Bil Jaihati Wal Jaihatu Al Jaradu Wal Hariku Was Saylu Wal Bardu Wal Rihu Kala Bnu Adi Hatha Akhtar Zonni La Yeruihi An Yahya Goyru Khalidin Wa An Khalidin Abdullah Kultuh Khalidun Kala Ahmad Matruku Al Hadithi Wa Kada Tafarrada Bihi Kala Darukutni Ghoribun Min Hadithi Yahya Al Ansari An Hu Tafarrada Bihi Kali Ilyas An Hu Wah Huna Kala Silu Bikam Lihah Wahiyatun Matruukatun Marufatun Bidhalika Minha Ma Yeruihi Ubeydu Allah Ibn Zuhrin An Ali Ibn Yazid Al Al Hani An Al Qasim An Abi Umamata Hukum Al Matruki Al Matruku Min Al Ruhati Wal Matruku Min Al Hadithi Min Al Wahi Kari Bul Maw Duhu'i La Yukow Wala Yata Quwa Wa Kud Ja'al Lahu Ahlul Ilmi Fee Maratib Al Jari Shadidat Dha'fi Wala Wala Yajuzu Nakhlul Ahadith Al Matruukati Illa Ala Sabeel Bayani Hal Nasi Wat Tahzir Him Minha Aw Itta Ajub Minha Wa Man Haddata Biha Min Goyri Bayan Laha Kana Atiman Terus Qala Al Hafidh Ibn Rajab Qad Sarruha Taifat Min Al Ulamai Min Hum Muslim Fee Muqaddimati Sahih Bi An Man Rawa An Goyri Thikot Wahua Ya'rifu Halah Walam Yubayyin Dhalika Liman La Ya'rifuh Annahu Yakoon Atiman Bidhalika Yuriduna Annahu Fi'il Muharram Waqadja'al Al-Hafidh Zahabi Irad Bna Manda Wa Abin Aimin Wabna Asakir Lil Ahadith Sakitati Wal Wahiyati Min Dhunubihim Itlaqat Uhra Al Matruquati Matru 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 Rubbama Tajidu Ba'd Ahli Al-Ilim Yutliku Tarka Ala Ba'd Al-Ahadithi Al-Lati Kud Hakam Al-Alayha Akharu Bin Nakarati Kama Sabak Fil Al-Munkari Anna Tafarudati Man Ishtad Dha'fuhu Yutlak Al-Alayha Munkar Wa Matru Wal Amru Fi Thalika Wasi'un Ith Al-Muradu Tahak Al-Khata'u Fi Tilka Rewaayati Fi Tilka Rewaayati Al-Mahkumi Al-Alayha Bi Hada Wa Kud Yuk Al-Wahin Au Sakitun Au Muttarihun Au Matruhun Au Batilun Au Shibahu Mawdu'uin Wa Asti'amal Al-Mu'asirin Al-Yawma Yakuluna Do'ifun Jiddan Madhann Al-Matruki Al-Kamil Lil Hafidh Ibn Ali Wal Majruhina Lil Hafidh Ibn Hibban Waddu'afaa Lil Hafidh Al-Akili Uqay Lil Hafidh Al-Uqayli Wal Hilyatu Li Abinu Aimin Was Sil Silatul Ahadith Do'ifati Wal Mawdu'ati Lil Imam Al-Albani Tanbihun Qad Yasta'amilu Ahlul Ilmi Bil Hadith Tarki Woyuridun Bih Guayral Ma'na Al-Istilaah Al-Ladhi Korrarnahu Lakin Yuriduna Tarkal Kitabati Indahu Fahasab Lisababin Qad La Yakoonu Jarhan Fir Rawi Min Zalika Qawlu Shu'bata Kuntu Atafakadu Fama Qutadata Fa'idha Qala Sami'tu Au Haddathana Hafiztu Wa Iza Qala Haddatha Fulanun Taraktuhu Masya' Kata Belawah Terberikutnya Kebanyakan Penggunaan Istilah ini Kebanyakan Atas Ahli Hadith Penggunaan Istilah ini Atas Rawi Yang Halka Itu Kebanyakan Kalau mereka Bilang Matruq Itu Kebanyakan Atas Rawi Yang Halka Rawi Yang Binasa Yang Memang Rawi Rawi Yang Kadang Palsu Hadis Itu Kebanyakan Matruq Rata-rata Kalau dikasih Keterangan Hadith Matruq Itu Hadis Palsu Rata-rata Karena Rata-rata Kebanyakan Penggunaan Ahli Hadith Itu Rawi Yang Binasa Ya Kulun Matruq 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 Matruh 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 Wa Kul Lama Yujadil Hukum Al Hadith Bi Anah Matruq Matruh Wa Kul Saba Kul Muthun Nibi Ibn Dan Sangat Sekali Didapati Hukum Atas Hadis Bahasanya Dia Matruq Atau Matruh Sedikit Kalau Matruq Atau Matruh Saja Telah Lewat Mendahul Penulis Dengan Menyendirikan Istilah Ini Al-Hafidh Zahabi Di Dalam Al-Mukidah Kemudian Al-Hafidh Menhajar Dalam Nanduzha Buku Ketiga Yang Kita Baca Mithal Matruh Contohnya Apa yang Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Nafi Dari Qolid Ibn Ilyas Dari Yahya Ibn Sa'id Dari Zubayr Dari Jabir Sohaban Tidak Masalah Katanya Rasulullah S.A.W. Bil Jaiha Rasulullah S.A.W. Menetapkan Jika ada Jaiha Musibah Alam Jaiha Itu Misalnya Ada Belalang Yang Banyak Sehingga Mencacati Hasil Panen Atau Al-Hari Kebakaran Atau Banjir Al-Bart Atau Dingin Aweri Atau Adanya Angin Kencang Sehingga Gagal Panen Maka Nabi Mengkodonya Tapi Ini Hadis Falsu Kola Kola Ibn Adi Hadha Aksar Dhani La Yerwihi An Yahya Gori Khalid Sangkaan Besarku Tidak ada Meriwayatkannya Dari Yahya Kecuali Khalid Dan Khalid Ini Dan Khalid Dari Khalid Dari Abdullah Saya Katakan Khalid Khalid Ahmad Matruh Al-Hadid Ini Khalid Berkata Imam Ahmad Matruh Al-Hadid Apalagi Dia telah Bersendiri Dengannya Sudah Matruh Al-Hadid Dia Bersendiri Selesai Mungkar Sudah Mungkar Matruh Kan Kalau bersendiri Kan Kalau Bersendiri Apa istilah yang lewat Kan Mungkar Paham Maksudnya Kan Iya Terus Ini Lagi Matruh Iya Kalau Darukut Ini Gorib Min Hadith Yahya Lansori Anhu Gorib Termasuk Hadith Yahya Lansori Darinya Safarud Dabi Khalid Ilyas Anhu Dan Disina Ini Satu Orang Masalahnya Tapi Disana Ada Silsila Semuanya Dari Awal Sampai Akhir Matruh Dikenal Dengan Itu Diantaranya Adalah Apa Yang Diri Dari Ubaidullah Ibn Zahar Ibn Zuharin Ini Matruh Dari Ali Ibn Yazid Al-Hani Matruh Anil Qasib Dari Al-Qasib Matruh Anabi Umama Ini Isnaduh Wahin Seperti Dibawa Catatan Nomor 4 Kualad Dhabi Fisiar Isnaduh Wahin Sanatnya Wahin Lebih Dari Do'if Sanatnya Lebih Dari Do'if Hukum Hadith Matruh Matruh Dari Ruah Matruh Dari Hadith Yal Wahi Korib Mautu Itulah Yang Wahi Do'if Jidda Dekat Kepalsu Tidak Tidak Menguatkan Tidak Dikuatkan Tidak oleh ahli ilm dalam tingkatan jarah ke rawi yang syadidat atau do'at. Lemah sekali. Perhatikan ini. Hadis-hadis palsu. Apalagi palsu. Dekat ke palsu. Saja. Ini kan. Dekat ke palsu. Tidak boleh menukilnya. Kecuali mau menjelaskan kepada manusia kalau ini do'if. Antum misalnya baca kitab do'il amal yang banyak hadis palsunya. Antum baca di mimbar ini hadis palsu jamaah. Boleh. Ada pun kalau orang semangat beramal. Taham maksudnya, Paldi? Tidak boleh. Pulang kampung bacanya hadis palsu. Jadi tidak boleh dinukil kecuali mau dijelaskan kepada orang. Watahadhirihim minha. Dan mengingatkan mereka darinya. Awita'ajub minha. Atau merasa aneh darinya. Ini hadis. Aneh. Paham kan? Ya. Waman haddat abihab min goyribayanlah. Siapa menyampaikan hadis palsu. Dan atau dekat ke palsu. Tanpa menjelaskan keadaannya. Karena asimah dia berdosa. Tahu ini? Dia berdosa. Masalahnya berjerita atas nama Nabi. Padahal Nabi tidak katakan. Tahu kan? Nabi tidak katakan. Kalau Al-Habdi Muna Rajab berkata Al-Habdi Muna Rajab pada surah ta'ifat minal ulama' telah dijelaskan oleh sekelompok dari ulama' diantaranya adalah imam muslim rahmallah dalam makaddimah suhinya bahasanya siapa yang beriwetkan dari selain yang sika sementara dia kenal keadaannya dia tidak menjelaskan hal itu kepada orang yang tidak tahu maka dia berdosa dengan itu mereka inginkan dia telah melakukan yang haram dan telah dijadikan oleh imam Al-Habdi Irod Ibn Mandah dibawakannya oleh Ibn Mandah dan Ibn A'im dan Ibn Asakit terhadap hadis-hadis sakit palsu wal-wahya lemah min dunubihim itu dari dosa mereka ketika Ibn Mandah membawakan hadis do'i tanpa dijelaskan Ibn A'im menambahkan hadis do'i tapi ketika dia tidak jelaskan Ibn Asakir ketika membawakan hadis do'i tapi dia tidak jelaskan maka itu dari dosa mereka siapa yang membawakan hadis do'i tidak dijelaskan do'i itu dari dosanya penulisnya misalnya ada hadis di Fado'il Amal hadis do'i dia tidak jelaskan ini do'i dia bawakan saja sebab orang semangat beramal maka itu adalah dosanya itu penulisnya itu Muhammad bin Ilyas mereka bilang maulana maulana Muhammad bin Ilyas Al-Kandahlawi paham kan dosanya kalau tidak dijelaskan apa do'ibnya hadis do'ib disampaikan untuk dijelaskan kalau itu do'ib nah sekarang penggunaan lain untuk matruk kadang kamu dapati sebagian ahli ilm menggunakan kata at-tarq yaitu matruk at-tarq maksudnya matruk atas sebagian hadith yang telah dihukumi atasnya dengan hadis munkar sebagaimana telah lewat dalam munkar bahsanya bersendirinya orang yang sangat do'ib berkala dalam hal itu adalah luas boleh antuk bilang munkar boleh antuk bilang apa matruk matruk karena diinginkan dengan adalah benar nyatanya ada kesalahan kesalahan fitil kariwayah dalam riwayat itu al-mahkum alaiha yang dihukumi atasnya dengan ini karena dikatakan ini istilahnya wahin kalau dibilang wahin matruk atau sakit atau dikatakan apa sakit atau mutrah atau matruk atau batil atau syibh maudu mirip palsu ini ucapan mirip palsu penggunaan orang sekarang ulama belakangan do'ib jidda ini juga perlu kita tahu ya ketika antuk mendengar Syekh al-Bani bilang do'ib jidda maksudnya itu siapa matruk mirip palsu paham ya itu do'ib jidda penggunaan ulama sekarang madha'an al-matruk tempat adanya hadis matruk ada al-kamil karyanya al-hafidh ibn adi ada al-majruhin karyanya al-hafidh ibn hibban ada du'afa karyanya al-uqawili ada al-hiliya karyanya abinu'aim ya tadi abinu'aim yang menyampaikan hadis apa as-sakit al-wahi yang terakhir dan ini ulama kita sekarang ini masa kita ini ya silsilatul ahadid do'ib al-mudu'ah silsilatul ahadid do'ib dan palsu karyanya Syekh al-Albani rahmallah tambih kudus ta'amalu ahalil ilm bilhadid telah di kudus ta'amalu telah digunakan oleh ahalil ilm bilhadid at-tarq wa yuridun nabihi gurul makna istilah tapi mereka kadangnya ini terkadang mereka inginkan dengannya adalah bukan makna yang istilah yang kami jelaskan tadi lakin akan tetapi yuridun yang mereka inginkan adalah tarq terpul kitabah dia meninggalkan menulis hadis darinya bukan karena rawinya metruk tapi dia tidak tulis darinya anhu darinya fa hasab itu saja lisababin kode yakuno jarhan kode la yakuno jarhan fi rawi karena ada satu sebab kadang bukan karena jarah pada rawi itu min dalika kode syubah diantaranya adalah perkataannya syubah kuntu atafakodufamikotadah saya selalu memperhatikan mulutnya maksudnya ucapannya kodadah fam mulut ucapannya maksudnya kalau dia bilang sami itu atau haddatana hapidtu sahpal saya ambil wa idha kola haddata pulan kalau dia berkata telah bercerita sipulan taroktu saya tinggalkan artinya saya tidak tulis saya tidak tulis bukan berarti kodada adalah rawi yang matruk tidak cuma dia tidak tulis kalau dia bilang haddata pulan sipulan bercerita dia tidak tulis kalau begitu dia sampaikan kalau dia bilang haddatana sami itu diambil hadisnya tahu kan ini selesai alhamdulillah bisa sedikit lagi alhamdulillah mungkinan tekan depan ini selesai insyaallah kemungkinan bisa satu istilah al-mawdu besok kan al-mawdu kalau besok al-mawdu panjang ya kemudian penutup penutupnya dua baik setelah itu selesai tidak bisa besok tapi tidak bisa kayaknya pekan depan tidak bisa besok alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati